Nah seperti ini, tinggal kita tekan bang, kluk Nah seperti ini, klak kluk klak kluk Nah ini saya akan memberikan ilmunya kepada anda semua Tentang bagaimana caranya, ini bang lebih dekat Mengatasi setrikaan ya Mengatasi setrikaan nasional Setrikaan nasional kasusnya adalah kurang panas ya Nah perhatikan baik-baik Disini saya akan colokin, colok Nah putar Nah ini nyala teman-teman ya Kelihatan kameramen? Nyala ya Tapi dia sebentar langsung mati teman-teman ya Dia nggak panas, dia panasnya cepat ya Sebentar-sebentar dia langsung mati ya Sebentar-sebentar dia langsung mati, kemudian sebentar-sebentar nyala ya Artinya adalah si setrikaan ini kurang panas Nah tuh kelihatan bang mati Ya teman-teman ya, mati Harusnya kalau setrikaan yang normal dia hidup terus bang Hidup terus, kalau panasnya sudah maksimal dia baru mati Pertama kali yang harus dilakukan Anda bongkar ini teman-teman ya Tombol ini kita bongkar Ya tombolnya anda bongkar Masukkan dua jari seperti ini ya Masukkan dua jari seperti ini, masuk kemudian songkel ke atas Ya masuk songkel Nah, kepas bang Oke Nah ini ketinggalan ini Nah oke Seperti ini tadi bang Nah Selanjutnya apa anda bongkar bagian belakang ini teman-teman ya Bagian belakang ini anda bongkar Oke Nah Saya lastimit setiap hari, saya bagi-bagi ilmu gratis setiap hari Anda tinggal ikuti halaman ini, nyalakan lonceng Nanti anda akan tahu pada saat saya bagi-bagi bang Pada saat saya bagi-bagi ilmu gratis Nah Silahkan di-share ke seribu orang ya Biar seribu orang bisa pada hemat Nggak usah beli setrikan baru Bongkar ininya Nah Bongkar Oke Selanjutnya apa anda bongkar baut ini nih Nah ini Baut kabelnya anda bongkar Kalau yang bingung anda bisa foto ya Yang bingung anda bisa foto after beforenya ya Jangan bingung Nah bongkar seperti ini Nah Kemudian apa anda juga bisa bongkar ininya nih bang Nah nih Ini juga bongkar teman-teman nih Nah Ini yang buat lampunya dia nih Oke Nah Bongkar Ingat lampunya titik ini sama ini bang Nah ini udah bongkar Selanjutnya apa Selanjutnya kita bongkar teman-teman nih Nah Silahkan di-share ke teman-teman nih Agar rapai Agar semakin lagi orang yang bisa belajar ya Sebaik-baik manusia adalah yang bisa manfaat buat orang lain Dan saya berusaha bagaimana caranya Ilmu yang saya punya bisa manfaat buat anda Ini bongkar Di samping tombol ya Samping tombol bongkar coy Nah sini Oke Nah Bongkar sini Kemudian kita tarik Kita tarik goyang-goyang seperti ini Nanti dia akan lepas bang Nah tuh Lepas ya Jangan nyangkut disininya nih Oke Hal apa mas Andre yang harus dilakukan ini nih Disini ada dua sakla teman-teman nih Ya Dia akan ceklek ke atas ceklek ke bawah Nah Ceklek ke atas ceklek ke bawah Ini anda amplas Oke Yang cetek ke atas ini ada amplas ya Yang cetek ke atas ini anda amplas teman-teman Ya Nanti teman-teman akan ketemu dengan titik yang berbenturan Ya titik yang beradu Itu yang anda amplas oke Nah ini kita amplas dulu bagian bawahnya Nah ini tinggal masukin amplas aja bang Kayak gini bang Nah seperti ini Nah Masukin amplas Kemudian kita tinggal amplas coy Nah kita tinggal amplas ya Intinya adalah titik-titik yang berbenturan itu yang saya maksud ya Nah tinggal amplas titik yang berbenturan tadi yang saya bilang tadi ya Titik ini dia akan pacaran ya Kalau diputar dia pacaran Kalau diputar balik dia akan lepas ya Nah titik ini yang bekerja untuk mengaktifkan sistem pemanas ya Atau elemen anda Ya Bahasa tekniknya kayak gitulah Kemudian anda bisa dorong dikit ke atas ya Ini disongkel dikit ke atas Yang paling bawah ini disongkel dikit ke atas Nah seperti ini cetek Dikit aja ke atas ya Biar titik panasnya lebih maksimal Nah seperti itu Sekarang kita akan tes ya Kita akan tes jangan dipasang dulu Kita akan tes dulu Kita akan tes dulu coba ya Sebelum kita pasang seperti semula Kita akan tes dulu Disini bang Eh Satu disini satu disini ya Nah Seperti ini Oke Satu disini satu disini benernya Ini line Ini netralnya Ya bener disini bang Kita akan pasang lampunya disini Nah Perhatikan baik-baik teman ya Apakah setelah kita melakukan hal ini Si cetrikanya bisa berjalan dengan normal atau tidak nih Nah Cukup seperti ini Pasang tombolnya dahulu Kita akan colokin ya Colokin Satu dua tiga colok Apakah dia mati lagi apa tidak Perhatikan baik-baik Kalau dia bertahan nyalanya Berarti masalah kita sudah tuntas Ya Tapi kalau dia tahu-tahu mati Berarti masalahnya masih belum tuntas Artinya kita harus Mengamplas ulang Ya pakai jurus amplas ini Aman bang ya Nah tuh Aman ya teman ya Sudah aman ya Sudah aman Sudah terang Benderang seperti ini Ya tuh Kagak mati-mati Ya kalau kita putar balik baru mati nih Nah no Oke Sudah aman Ini saya pegang sudah meleleh nih Uh panas coy Panas banget bang Ya Nih teman-teman nih Saya pegang sudah panas banget nih Ya Oke Berarti apa Berarti 0 rupiah masalahnya sudah tuntas Ya 0 rupiah masalah Kita tinggal rapikan lagi Seperti semula bang Sekarang kita akan rakit lagi bang Kita akan rakit lagi Seperti semula Nah Kita pasang lagi seperti ini Pasang seperti ini Nah Kita akan pasang bautnya bang Semoga teman-teman dapat ilmunya ya Kita pasang bautnya Nah seperti ini Nah oh panas coy Nah ini bang Nah Kita tinggal pasang bautnya Seperti semula Nah Pasang bautnya Terima kasih sudah kasih jempol Terima kasih sudah share Saya doakan anda semakin baik ilmu Banyak rejekinya Sebaik-baik manusia adalah Yang bisa bermanfaat buat orang lain Dan saya berusaha bagaimana caranya Ilmu yang saya punya bisa bermanfaat buat anda Ini sudah Selanjutnya kita tinggal pasang Apanya bang Kita pasang lampunya teman-teman ya Pasang lampunya seperti ini Nah Masukkan lampunya Nah pasang baut lampunya bang Kita tinggal pasang baut lampunya dulu ya Nah Saya bongkar hari ini Ya pasulap kuning ya Pasulap kuning beraksi Membantu teman-teman yang Mengalami kasus Setrikaan rusak Pake jurus 0 rupiah Andretat Oke Seperti ini Kita tinggal pasang Strumnya bang Nah ini Nah pasang kabel strumnya bang Oke Nah Sangat-sangat mudah ya Sangat mudah dan sangat-sangat gampang Ya Saya yakin teman-teman Setelah menonton video ini Teman-teman bisa paham ya Cara kerja dari setrikaan anda Yang penting gunakan hp anda Untuk memoto Cekrek 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 ya Jangan bingung di foto Cekrek 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 Ya Nah pasang lagi bang Nah Semoga teman-teman bisa pada paham ya Ini andretatum lagi bagi-bagi ilmu nih Bagi-bagi daging Bagi-bagi daging Bagi-bagi ilmu Nah Pasang tombolnya nih Disini tombol anda Aduh panas coy Nih bang Disini tombol anda Bentuknya adalah setengah lingkaran ya Bentuknya adalah setengah lingkaran nih ya Coakan ini Bentuknya coakan kayak gini nih Coakan ini akan pacaran sama ini Ini kan ada coakan juga bang Nah nih ya Ini bentuk asnya kan coakan ya Nah nih Coakannya Bentuk asnya coakan anda tinggal masukin Masukin seperti ini ya Sama aja bang Sama saja Oke Sekali banget Bentar Oke Sekali banget Nah Oke Kelakluk-kelakluk ya Nanti dia akan kelakluk-kelakluk Nah Kalau masuk kelakluk-kelakluk ya Oke Nah Perhatikan baik-baik bagaimana cara masukinnya nih Ya Sebenarnya kalau teman-teman udah kelihatan setrikanya Pasti teman-teman nalar lah ya Saya yakin teman-teman pasti nalar Nah Nah ini udah-udah Nah Seperti ini Tinggal kita tekan bang Kluk Nah Kelakluk-kelakluk Oke Nah Paham ya Masalah tuntas Masalah anda sudah beres ya Ini informasi buat teman-teman yang ingin tahu Bengel Andretatum dimana Ini bang Ketika jadi google maaf Andretatum Terima kasih telah menonton